Halo co-friends, pada soal kali ini dikatakan tinggi badan terendah yang dimiliki siswa adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tinggi badan terendah adalah tinggi badan yang paling pendek atau yang paling kecil dari data. Berarti kita akan urutkan dulu ya, dari tinggi badan yang paling pendek. Berikut data tinggi badan siswa kelas 5 SD merah putih dalam cm. Kalau co-friends perhatikan, yang paling pendek itu adalah tinggi badan 138,25, Kemudian 138,50, 139,50, 140,00, 141,00, 141,50, 142,25, 142,50, 143,15, 144,25, dan 144,50. Sehingga urutannya seperti ini. Kalau begitu sudah kita peroleh ya co-friends, Tinggi badan terendah yang dimiliki siswa adalah 138,25 cm. Yay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya co-friends!